Hai Aries, ini adalah General Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Hal baik apa, kabar baik apa yang akan Anda terima, akan Anda temui rasakan untuk beberapa waktu ke depan dalam waktu dekat. Walau demikian, ini bersifat timeless. Baiklah, mari kita mulai. Banyak mimpi, sepertinya akan menjadi kenyataan, nampaknya semasa itu. Tetap semangat, tetap optimis sebagai pesan untuk Anda. Banyak hal bahagia, sebentar lagi akan bisa Anda temui rasakan hal bahagia di sini sesuai dengan harapan Anda. Wow, apapun itu, love life, karir Anda. Baiklah, untuk berikutnya. So, ini adalah waktunya untuk Anda move on. Maka dengan demikian, akan ada perubahan besar bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Move on kah, berpindah kah, semacam itu yang dimaksudkan. So, saya rasa ini lebih menjadi pesan atau gambaran jalan untuk Anda. Dengan berpindahnya Anda, dengan move on-nya Anda, akan terbuka jalan lain bagi Anda, akan bertemu dengan situasi berbeda, lain, dari yang sekarang, di mana itu membuat perubahan yang cukup besar dalam hidup Anda. Dan perubahan di sini adalah perubahan yang positif, semacam itu. Kelimpahan di sini, waktunya bagi Anda, untuk take action. Melakukan sesuatu, bertindak, semakin mengembangkan kreativitas Anda, pesan untuk Anda. Dan, sebagai kabar baik untuk Anda, Anda akan bertemu dengan kesuksesan, kelimpahan, semacam itu. Wow, banyak dari Anda, mungkin sampai pada goal Anda kah? Oh, congratulations. Kelimpahan di sini, love life dan karir Anda, semacam itu. Banyak bertemu dengan kelimpahan. Ada kehamilan, kelahiran yang sukses, untuk beberapa dari Anda. So, untuk berikutnya. Mungkin di sini, entah kenapa yang saya tangkap di sini adalah berbagi kasih, berbagi kebaikan. Sebisa-bisa yang Anda lakukan, sebagai ucapan syukur. So, jika saya balik kalimatnya, ucapan syukur atas kesuksesan Anda. Ya, jika saya balik kalimatnya, maka banyak Anda akan sampai pada goal Anda atau kesuksesan Anda. Dan, jangan lupa untuk bersyukur, berbagi kasih, berbagi kebaikan, sebagai pesan untuk Anda. Oke, kabar baiknya adalah Anda, banyak dari Anda akan sampai pada goal Anda, sukses Anda. Mimpi-mimpi, harapan menjadi kenyataan. Dan, so, Prince of Summer. Beberapa dari Anda akan bertemu dengan mungkin ini yang single kah? Ya, bagi Anda yang single tidak bermasalah jatuh cinta pada pandangan pertama. But, bagi Anda yang sudah berpasangan, tentu akan menjadi malapetaka dalam hubungan hidup berhubungan Anda. Oke, so, manajemen hati Anda. But, di sini saya tidak ingin masuk dalam pembacaan perselingkuhan atau semacam lainnya. Nah, intinya adalah, semoga banyak dari Anda akan bertemu dengan jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, untuk yang single khususnya. Dan, mungkin untuk Anda-Anda yang sudah hidup berpasangan, entah belum menikah, entah sudah menikah. Sepertinya banyak hal yang akan kalian lakukan bersama. Banyak hal yang membahagiakan kalian lakukan bersama. Oke, di luar dari perselingkuhan. Nah, atau mungkin bisa juga jika saya ingin sedikit meluaskan. Mungkin ada yang sudah berpasangan, kemudian bertemu dengan cinta pada pandangan pertama, terjadi perselingkuhan. Dan, mungkinkah melakukan hal yang bahagia, entah siapa di sini, melakukan hal bahagia bersama orang ketiganya. Itu adalah hidup berpasangan yang baru. Ya, tampaknya semacam itu. Untuk bacaan lainnya, jika sedikit ingin diluaskan, tentu sakit bagi yang pasangan sahnya. Oke, so, manajemen hati untuk kalian yang sudah hidup berpasangan. Menghadapi jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, mungkin sebagai pesan untuk Anda. Baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.